Halo semua, selamat datang di channel youtube aku Video kali ini adalah video yang berbeda dari video-video aku sebelumnya Karena di video ini aku akan membahas review dan rekomendasi aku Tentang beberapa bacaan favorit aku yang mungkin aja kamu juga akan suka Nah untuk episode kali ini, aku mau merekomendasikan Komik-komik Korea atau yang juga disebut manhua favorit aku Yang aku sudah koleksi dari lama Langsung aja ke komik yang pertama ya Komik yang pertama ini judulnya Be a Naughty Girl Komik ini tamat di nomor 5 Setting ceritanya adalah kehidupan sekolah Lalu karakter utama di komik ini adalah seorang murid perempuan yang sangat pintar Nilai-nilai pelajarannya bagus, disukai para guru Pokoknya cewek ini adalah tipe-tipe anak sekolah yang rajin Nah suatu hari di perjalanan pulangnya dia dari sekolah Tanpa sengaja dia ketemu sama seorang cowok berandalan Nama cowok itu adalah Kang Haru Singkat cerita, tokoh utama jatuh cinta kepada cowok berandalan ini Dan ternyata cowok berandalan itu adalah teman satu kelasnya Tapi si tokoh utama ini gak sadar kalau mereka satu kelas Karena si cowok berandalan ini sering melet bolos dan gak masuk sekolah Nah kenapa judul komik ini adalah Be a Naughty Girl? Yup, seperti yang kalian duga Jadi sepanjang ceritanya kita akan mengikuti Gimana perjuangan si tokoh utama untuk menjadi cewek yang nakal Supaya dia bisa deket sama si cowok berandalan dan bisa jadi pacarnya Nah kalian pasti udah penasaran kan gimana serunya Perjuangan si tokoh utama untuk bertransformasi dari murid yang pintar, rajin dan disukai para guru Menjadi murid yang nakal sampai dia harus mengorbankan nilai-nilainya jadi jelek Nah aku gak mau spoiler lebih lanjut nih Supaya kalian bisa penasaran dan seru waktu kalian baca komik ini Terus yang aku suka dari komik ini tuh adalah cover-covernya yang lucu Pemilihan warna covernya tuh aku suka banget karena perpaduan dari warna-warna yang ngejreng Lalu gambar dari para karakternya pun bagus banget Kalian nanti bisa lihat perubahan outfit dari karakter ketika dia masih culun Sampai dia jadi cewek yang nakal Dan kalau dari segi ceritanya sendiri sama sekali gak ngebosenin ya Karena alurnya itu enak banget untuk dibaca Konfliknya pun bisa dibilang sangat dalam Sehingga kalian pun bisa sangat mudah larut dalam ceritanya Nah karena aku udah punya komik ini dari lama Aku gak tau apakah di toko buku seperti Gramedia komik ini masih dijual atau gak Mungkin kalau kalian ingin beli, kalian bisa dapetin via online ya Nah komik nomor 2 ini gak kalah bagusnya Dilihat dari covernya aja udah kelihatan kalau art stylenya itu keren banget Gambar karakter ceweknya kelihatan cantik banget Dan karakter cowoknya juga kelihatan ganteng banget Komik ini tamat di volume kelima Komik ini terbitan K-Tune Dan komik ini juga sudah ada dramanya loh Terus hal yang sangat bikin aku suka banget sama komik ini adalah halaman-halamannya tuh yang full color Jadi gambar-gambar yang ada di dalam komik ini sangat memanjakan mata Bikin aku lebih nyaman ngebacanya dan ngikutin alur ceritanya Karakter utama di cerita ini adalah seorang perempuan yang jatuh cinta dengan seorang pria yang nantinya akan jadi suaminya karena dijodohkan oleh keluarga Nah mereka berdua tuh hanya pernah ketemu waktu kecil aja Cuman karena waktu gede si cowok ini ternyata jadi superstar atau seorang artis Maka si cewek karakter utama punya banyak banget foto dan poster si cowok ini Si cewek karakter utama ini pun gak sabar untuk segera menikah dengan cowok yang udah ia cintai dari kecil Tapi ada beberapa konflik yang terjadi Karena si calon suaminya ini punya skandal dengan artis cewek lain yang sangat cantik Nah sampai akhirnya mereka menikah banyak banget hal terjadi di kehidupan rumah tangga mereka Mulai dari permasalahan dengan orang tua Lalu permasalahannya dengan manajemen artis karena dia tau-tau menikah Juga permasalahan dengan artis cewek yang terus-terus mengejar suaminya Nah itu tadi sinopsisnya aku gak mau ngespoiler lebih lanjut lagi ya Supaya kalian lebih seru waktu kemajanya nanti Menurut aku cerita dari komik ini tuh seru banget Karena ada perbedaan personality dari dua karakter di tokoh utama komik ini Si tokoh utama perempuan karakternya itu lugu, polos dan keliatan seperti cewek baik-baik Sedangkan si karakter utama cowok itu tabiatnya lebih keras Dan keliatan banget kehidupannya itu sangat amat berat dan dia tuh juga depresi Nah kalau kalian penasaran sama ceritanya kalian bisa langsung cari aja komiknya Atau kalau misalnya kalian susah nemuin komiknya kalian juga bisa baca webtoon ya Aku jamin deh kalian gak bakal nyesel setelah kalian selesai baca komik ini Komik yang selanjutnya ini judulnya Dead Guy Was Planted Komik ini bisa dibilang mini-seri ya karena hanya ada tiga volume Komik ini terbitan LX Media Computindo Dan aku sih belinya udah cukup lama banget untuk komik ini Setting cerita dari komik ini adalah kehidupan SMA Tokoh utamanya adalah seorang gadis SMA yang suatu malam dia main internet dan masuk ke forum chatting Dan di forum tersebut dia terlibat pertengkaran dengan seorang murid SMA lain Si cewek tokoh utama ini dengan santainya menantang si cowok dari SMA lain itu Dan ia baru tau keesokan harinya kalau ternyata cowok yang terlibat pertengkaran dengan dia itu Adalah ketua geng yang sangat terkenal berandalannya dan sangat ditakuti seluruh murid SMA di Korea Tapi walaupun berandalan ternyata ketua geng itu tuh terkenal juga dengan ketampanannya Nah kisah pertengkaran mereka itu nantinya akan berlanjut menjadi kisah cinta Nah penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Nah langsung aja deh kalian hunting komiknya Nah komik Korea yang selanjutnya ini gak kalah seru ceritanya Judulnya adalah My Sweet Home Karakter utamanya adalah cewek dan cowok yang ada di gambar cover ini Karena judulnya adalah My Sweet Home makanya ceritanya gak jauh-jauh dari drama keluarga Ibu dari si karakter cewek menikah dengan ayah dari si karakter cowok Maka dari itu mereka sekarang jadi saudara tiri Nah awalnya waktu mereka baru tinggal bareng mereka tuh sering banget berantem Si cewek dan si cowok ini sama-sama terkenal di sekolahnya mereka Si cowok terkenal sebagai berandalan dan si cewek tuh terkenal sebagai cewek yang irit banget Kalau soal duit malah cenderung kepelit Si cewek seneng banget karena ibunya menikah lagi dengan pria yang kaya Yaitu ayah si cowok berandalan itu Begitu pula dengan si cowok berandalan itu seneng banget ayahnya menikah lagi Sehingga dia bisa dimasakin tiap hari Nah sampai disini kalian sudah bisa mengira kan Banyak banget nantinya konflik yang terjadi di keluarga baru ini Komik ini sendiri ceritanya lumayan panjang Terdiri dari 6 volume komik Tapi walaupun begitu tiap volumenya itu ceritanya tuh bakal bikin kalian penasaran Walaupun lebih banyak adegan komedinya Tapi ada juga beberapa adegan sedih di komik ini Banyak dari adegan yang sedih itu menceritakan tentang orang tua Gambarnya memang beda banget sih Kalau dibandingin sama gambar-gambar di komik Jepang Tapi untungnya cara si komikus menyampaikan pesan dan ceritanya itu sangat enak banget Misteri-misteri di dalam cerita ini juga sedikit demi sedikit terungkap Nah untuk komik yang kali ini aku juga gak mau spoilerin kalian lebih jauh lagi Kalau kalian juga penasaran sama akhir ceritanya Nah buruan hunting komiknya deh Gak bakal nyesel pokoknya Nah kalau komik yang satu ini agak berbeda sama komik-komik yang lain Komik ini judulnya Majo dan Sadie Komik ini terdiri dari 2 volume aja Dan yang bikin unik karakternya itu bukan manusia Tapi karakter beruang dan karakter kelinci Ceritanya tuh ringan banget ya Cuman kehidupan sehari-hari mereka berdua Sebagai pasangan suami istri Nah yang bikin unik dari kehidupan sehari-hari mereka adalah Sadie si kelinci yang adalah seorang istri Bekerja sebagai wanita karir di kantoran Sedangkan Majo si suami bekerja mengurus rumah tangga Tentu aja ini sedikit bertentangan dengan budaya di Korea maupun di Indonesia Biasanya suami kan yang kerja di kantoran Nah kehidupan rumah tangga mereka itu seru banget untuk kalian ikuti ceritanya Tiap cerita di komik ini itu tipenya adalah komik 4 panel Pastinya kalian gak akan pusing ngebacanya dan komedinya juga ringan banget Nah ini adalah komik terakhir yang akan aku review di video kali ini Judulnya adalah My Romantic Gumiho Nah buat kalian yang belum tau apa itu Gumiho Nah aku jelasin sedikit ya Jadi Gumiho itu adalah makhluk yang bentuk aslinya itu adalah seekor rubah dan punya ekor sembilan Makhluk ini tuh termasuk makhluk legenda yang sering banget muncul di cerita rakyat-cerita rakyat Korea Nah Gumiho ini tuh pinter banget menyamar Dia bisa berubah bentuk jadi cowok yang ganteng banget atau cewek yang cantik banget Nah terus makanan kesukaannya Gumiho itu adalah lambung manusia Nah di komik ini ceritanya ada Gumiho yang ganteng banget dan dia jatuh cinta sama karakter cewek di komik ini Nah karena Gumiho ini begitu tampan dan juga begitu kaya Maka cewek karakter utama di komik ini juga jadi jatuh cinta sama Gumiho itu Si cewek ini kan kebetulan suka banget sama film Twilight Itu loh kisah cintanya Edward Cullen yang seorang vampire bersama Bella Swan yang seorang manusia Nah karakter utama cewek di komik ini ngerasa kisah cintanya dia dengan si Gumiho itu mirip dengan ceritanya Edward dan Bella di film Twilight Nah cerita di komik ini tuh lumayan panjang ya karena komik ini sendiri terdiri dari 9 volume Dan sepanjang cerita kita bisa ngeliat gimana perjuangannya si cewek karakter utama ini mempertahankan kisah cintanya dengan si Gumiho Apalagi di awal-awal pertemuan mereka si cewek karakter utama ini juga takut sama Gumiho ini Apalagi ketika si Gumiho ini memperkenalkan si cewek karakter utama itu kepada teman-temannya yang sesama Gumiho Nah kalian bisa bayangin kan gimana rasa deg-degannya ketika kita ada seorang diri di tengah-tengah lingkungan Dari makhluk-makhluk buas yang bisa sewaktu-waktu memakan isi perut kita Pokoknya kalau kalian ikutin ceritanya itu dijamin seru banget Selain itu gambar di komik ini tuh juga cantik banget Aku salut sama komikusnya karena dia bisa dengan cerdiknya menggambarkan betapa tampannya si Gumiho ini Dan gender dari cerita ini kan sebenernya komedi Tapi ada romantis-romantisnya dan juga ada sedih-sedihnya Pokoknya cerita di tiap volumenya itu pastinya akan bikin kalian penasaran Nah gimana kalian penasaran kan sama lanjutan ceritanya? Kalau kalian penasaran tunggu apalagi buruan kalian hunting komiknya dan baca ceritanya sampai selesai Nah itu tadi review aku tentang komik Korea favorit aku Sebetulnya banyak banget judul-judul komik Korea lain yang aku juga suka Dan sebenernya aku tuh pengen rekomendasikan ke kalian Selain komik Korea, aku juga punya banyak banget komik Jepang Karena aku suka banget baca komik dari aku kecil Nah kalau kalian juga suka membaca, terutama baca komik Dan semisal kalian tertarik aku bikin lagi video semacam ini Tentang rekomendasi komik apa yang aku suka Mungkin komik horror atau komik detektif Nah kalian komen aja di bawah ya Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye